Ternyata balapan itu jauh lebih gampang daripada jatuh cinta. Adrenalin naik hanya pada saat start. Sedangkan jatuh cinta seperti balapan yang gak pernah ada garis finishnya. Pa, kira-kira kalau Renata ke Bangkok nengokin Chris, boleh gak? Romantis sekali pagi ini. Kamu dimana nih? I just got home. Tadi dosennya gak ada gitu, jadi aku bisa balik duluan deh. Sinta sejati kamu, aku ya. Menjalin hubungan di jaman teknologi sekarang ini semakin rumit. Ketika percakapan diganti dengan pesan singkat. Pertengkaran diganti dengan percakapan telepon. Dan mengungkapkan perasaan hanya tinggal update status. Ayo dong, kita kan mau cari info tempat-tempat yang indah, romantis, mistis. Please. Sama cewek sopan sedikit dong. Punya etika kan lo? Kau jangan coba ajarin. Aku etika. Apa maksud lo? Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu. Aku datang kesini itu untuk ketemu sama kamu. Jadi kenapa kamu panggil aku? Karena aku ingin memberikan kamu kegembiraan. Benar. Kamu gak suka sama Renata. Ya udah buat aku aja. Aku kan setengah dewa. Setengahnya lagi, deunya. Aku terlalu kone. Kamu asaku terlalu kuat. Peduli jauhnya aku. Coba ada jamu bangkok. Wow, besar ya. Duren bangkok. Wow, besar ya. Ada juga. Moga-mogaan aku disini bisa dapet cewek bangkok. Tak pasang pengaman dulu ya. Maaf sih. Sorry, sir. Peduli jauhnya aku. Gua ini prinses sahrini. Lihat. Sir. Sir. Prinses kok kayak anoman. You kepo.